Intro Saya pikir asumsi yang tidak fair Ketika mengatakan gara-gara Pak Ahok ada masalah dengan hukum Terus AHY meningkat Justru sebaliknya saya banyak dirugikan Karena saya tidak tahu apa-apa Kemudian dianggap kita lah yang menggerakkan aksi demo Kita lah yang menjebloskan Pak Ahok dalam situasi hukum dan lain sebagainya Kan tidak fair bagi kami dan keluarga besar dan tim besar sukses ini gitu Jadi boro-boro diuntungkan bagi saya justru saya dirugikan Karena mendapatkan limpahan fitnahnya begitu Dan saya mengatakan kalau saya tidak pernah mendongkleng pada isu-isu tertentu Karena tanpa adanya pilbuk Terjadi penisahan agama pasti akan memancing reaksi Reaksi dari siapapun yang merasa Apa namanya, terasa dirugikan Dan itu akan eskalatif sifatnya Dari seribu, dua ribu, dan seterusnya Tergantung bagaimana negara hadir atau tidak Pemerintah hadir atau tidak untuk menyelesaikan masalah tersebut Ini sangat sensitif Kita tahu negara kita negara yang super majemuk Maka hal-hal semacam ini akan mengundang reaksi Sehingga kalau ada gelombang aksi Gelombang Sebetulnya kata-kata aksi itu harus dilihat dulu Itu aksi atau reaksi Kalau menurut saya itu gelombang reaksi Aksinya atau sebabnya apa Nah ini kadang-kadang kita jadi blur sih Ini sebab dan akibatnya yang mana Kok jadi seolah-olah ada reaksi itu dianggap sebagai sebuah akibat Kemudian dibilang ada aksi tandingan Waduh makin kisru saya bilang ini Gawat nih Kalau Indonesia kemudian masuk ke dalam situasi yang semakin kuncing Contohnya antara tadi Satu kelompok dengan kelompok-kelompok lainnya Itu bahaya sekali Saya selama di TNI Bisnis saya adalah menjaga persatuan NK ini harga mati Makanya begitu sedih Begitu melihat Akhir-akhir ini kok Jadi isu-isu kebinekaan Kemajemukan Disintegrasi Perselisihan antara Sarah Segala macam itu kok jadi mencuat lagi Padahal itu harusnya menjadi things of the past Harusnya masuk museum Dan akhir-akhir ini malah muncul lagi begitu Nah jadi kembali ke pertanyaan Mas tadi Saya sungguh tidak merasa diuntungkan Dan tidak ada korelasi khusus gitu Tidak ada studi yang mengatakan Terus pindahnya langsung ke saya begitu Karena ada dua penantang nih Kecuali terlihat sekali perbedaannya begitu Kemudian gerusannya masuk ke saya Ada dua penantang Yaitu saya dengan Po Silvi dan Mas Anies dengan Bang Sandi Begitu Jadi sebetulnya begitu konstelasinya gitu Saya tidak sama sekali tidak merasa diuntungkan Dan justru merasa didugikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!